Halo semuanya, saya Koko Newan. Sekarang kita akan bahas tentang materi authentication di MongoDB. Sebelumnya sebenarnya kita udah bahas ya sedikit tentang bikin user di MongoDB. Nah sekarang kita akan bahas lebih detailnya. Authentication itu apa? Authentication itu adalah proses memperifikasi identitas atau user pengguna ketika mengakses MongoDB. Saat menggunakan authentication maka klien wajib menggunakan username dan juga password untuk terkoneksi ke MongoDB server. MongoDB sampai saat ini mendukung banyak mekanisme authentication seperti contohnya SCRAM, ini udah standar ya. Ada juga Certificate Authentication, ada juga LDAP, ada Kerberos dan yang lain-lain. Yang paling populer saat ini yang dipakai adalah ini, SCRAM. Ini udah standar, teman-teman bisa buka link di link ini, spesifikasinya. Nah yang paling penting dalam authentication itu adalah teman-teman harus membuat user. User itu ya simpelnya isinya adalah username password dan juga role-nya apa aja. Untuk detail tentang role atau authorization istilahnya, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Di MongoDB kita bisa menambahkan user dan juga bisa menambahkan role ke user tersebut. Saat kita membuat user, kita harus menentukan database sebagai authentication database. Jadi agak sedikit berbeda mungkin sama database lain. Kalau database lain itu kalau bikin user ya global ya usernya. Nah kalau di MongoDB enggak, secara default usernya itu spesifik ke databasenya. Nah user yang punya role yang sebelumnya kayak read any database kayak gitu, itu baru dia bisa baca ke semua database. Kayak user admin gitu ya. Tapi kalau yang defaultnya teman-teman bikin user misalnya di database namanya e-commerce, maka dia cuma bisa punya kemampuan baca si database e-commerce. Dia enggak bisa baca database yang lainnya. Nama user harus unik per database, tapi kalau beda database enggak masalah. Jadi contohnya saya bikin usernya echo di database e-commerce, terus bikin usernya echo lagi di database-nya misalnya belajar. Itu boleh, enggak masalah. Tapi kalau di database yang sama, user itu harus unik. Jadi kalau namanya echo, enggak boleh bikin user dengan nama echo lagi. Nah ini beberapa function untuk membuat user. Yang pertama adalah create user seperti yang sebelumnya udah kita bahas. Ada get users untuk mendapatkan semua list of user. Ada drop user untuk menghapus user. Ada update user kalau teman-teman pengen nge-update kayak role-nya dan sebagainya. Atau change user password kalau teman-teman pengen merubah password dari si usernya. Sintak untuk membuat user itu seperti ini. Jadi db create user. Kalau sekarang saya pakainya db-nya test ya misalnya berarti saya membuat user di db test. Kalau saya pakai db-nya misalnya e-commerce berarti saya membuat user di db e-commerce. Jadi db create user. Itu di sini dimasukkan usernya apa. pwd alias password. Password-nya apa. Terus roles. Roles-nya apa aja di sini. Teman-teman silahkan masukkan. Kalau roles yang udah ada bawaannya teman-teman bisa ini. Atau kalau misalnya mau pindah. Maksudnya bisa ngakses database lain. Teman-teman bisa tambahkan db di sini. Terus sebutkan databasenya. Nah saya udah buat beberapa contoh kodenya. Silahkan teman-teman buka filenya authentication.js. Kita akan buka authentication.js. Nah pastikan teman-teman sudah masuk dulu ke mongoshell menggunakan username password admin ya. Nah setelah selesai. Sekarang kita akan coba bikin user di database test. Jadi kita akan masuk dulu ke database test. Kita akan mulai dulu dari awal. Jadi saya exit dulu. Jadi teman-teman silahkan connect ke mongo. Minus-minus usernamenya mongo. Minus-minus bukan database ya password. Password-nya mongo. Enter. Habis itu kita use test. Nah next-nya kita akan coba buat user. Ini usernya saya bikin contoh. Password-nya contoh. Lalu role-nya saya bisa read di database-nya test. Jadi database itu sendiri. Jadi ini saya akan buat. Berarti dia cuma bisa read doang ya. Cuma bisa baca. Selesai. Kalau teman-teman pengen lihat. db get users. Sudah ada usernya. Ini usernya contoh ya. Password-nya nggak mungkin dilihatin ya. Nah habis itu role-nya read. db-nya test. Next. Sekarang kita akan coba connect menggunakan user contoh. Cuma perlu diperhatikan. Sebelumnya kan kita bikinnya admin ya. Kalau admin itu teman-teman cukup masukannya username dan juga password. Nah kalau sekarang kita akan bikinnya contoh. Database-nya itu adalah test. Jadi teman-teman saat login harus memasukkan seperti ini. Minus-minus authentication database. Di sini adalah test. Karena kita memasukkan usernya di test. Database test. Biar lebih cepat saya akan copy aja di sini. Jadi kita exit dulu. Lalu kita login lagi ya. Selesai. Nah sekarang kita berarti ada di database test ya. Udah bener. Jadi use test. Sekarang saya coba db-products insert one. Memasukkan data. Nggak bisa ya. Saya nggak bisa. Ini unauthorized. Jadi ini not authorize on test to execute command insert. Jadi saya nggak bisa nge-eksekusi perintah insert. Tapi gimana kalau saya baca? Db-products. Find. Bisa. Jadi karena role-nya itu waktu kita bikin dia cuma bisa read. Artinya saya cuma bisa baca. Nggak bisa nulis. Nah sekarang kita akan bikin user baru. Tapi karena saya pakai usernya contoh saya sekarang exit dulu ya. Keluar saya akan connect menggunakan mongo username mongo password mongo. Masuk ke test. Sekarang kita akan bikin user yang kedua. User yang kedua ini adalah contoh dua. Contoh dua. Tapi dia punya role-nya read write. Artinya dia bisa read dan dia bisa write. Database-nya tetap sama test. Enter. Selesai. Kita coba get users. Sekarang ada dua. User yang pertama adalah contoh. Dia cuma bisa read. User yang kedua contoh dua. Dia bisa read dan write. Sekarang saya akan exit. Kita akan connect. Menggunakan contoh dua. Jadi dari sini saya klipkan copy paste biar cepat. Selesai. Nah sekarang saya coba. use test dulu ya. DB products insert one. Saya masukkan objek kosong aja. Sukses. Kita coba DB products find. Masuk dua objek sekarang. Nah gimana kalau saya nge-get user. Lihat ini uncoach not autores. Jadi karena aksesnya itu adalah role-nya cuma read write. Kita cuma bisa membaca dan juga menulis ke collection. Jadi kita nggak bisa punya hak akses administrator ya. Kayak nge-create user dan sebagainya itu nggak bisa. Nah terus role apa untuk bisa ngelakuin itu nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Nah. Sekarang berarti saya harus kalau pengen nge-get user. Ngerubah password. Ngehapus. Ini user. Atau nge-update role. Itu berarti saya harus login sebagai admin dulu. Jadi saya exit lagi. Momo. Minus minus username. Momo. Minus minus password. Momo. Nah sekarang saya get user. Sukses. Coba change passwordnya. Sukses juga. Saya drop user. Sukses. Jadi kalau misalnya DB get users. Sekarang cuma ada satu. Kalau saya mau ngerubah role ini. Sukses. Ya. Jadi seperti itu kalau kita mau manage user. Next kita akan bahas fitur authorization di MongoDB.